Bunga Rampai, pahlawan Tanah Patriot Bekasi, tidak tercatat dan terlupakan. Rahmat FND, Komandan Laskar Barisan Banteng Bekasi, bagian 2, oleh Komarudin Rahmat. Orang sekampung ikut menyisir mencari Rahmat. Mungkin jenajah Rahmat bisa ditemukan di antara eceng gondok yang rapat di rawa itu. Mengingat tembakan ke arah eceng gondok yang begitu gencarnya, yang ditembakkan oleh tentara-tentara Belanda yang mengejarnya. Tapi sampai siang hari, Rahmat belum juga ditemukan. Satu persatu mereka pulang dengan keprihatinan yang mendalam. Hanya tinggal istrinya Suhaini yang seperti orang linglung, berjalan dan berjalan, berputar-putar, berharap dapat menemukan suaminya, walaupun hanya tinggal jenajahnya saja. Tiba-tiba ketika dia berjalan menuju pulang, ada suara, No, no, itu adalah panggilan sayang suami kepadanya. Suhaini sangat terkejut melihat kepala suaminya menyembul di antara gembelnya eceng gondok. Bagaimana, No? Udah aman? Rahmat berteriak. Udah, Bang. Suhaini berlari ke arah Rahmat, saking gembiranya. Dipeluknya suaminya rat-rat, tapi baunya nggak tahan. Lupanya Rahmat bersembunyi di dalam cubluk atau WC di zaman itu, sebelum akhirnya dia keluar dan bertahan di bawah eceng-eceng gondok. Padahal ketika itu, Belanda mondar-mandir di cubluk itu. Tapi karena baunya yang luar biasa, mungkin Belanda menyangka tidak mungkin Rahmat bersembunyi di tempat itu. Suhaini pun berlari ke rumah memberitahukan saudara-saudaranya yang masih berkumpul. Mereka pun beramai-ramai membersihkan Rahmat dari kotoran yang masih menempel di badannya. Abang-abang ipar Rahmat, seperti Mukhram, Mukhrim, Mukro, Mukri. Kemudian adalah pendukung-pendukung setia ketika kemudian Rahmat menjadi Komandan Laskar Banteng yang bermarkas di Kampung Jagawana, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Setelah peristiwa itu, Rahmat bukannya semakin kendor dengan perjuangannya, bahkan semakin gencar dan aktif. Tanggal 19 September 1945, sebulan setelah proklamasi diadakan Rapat Ikada di lapangan Ikada yang sekarang adalah Stasiun Gambir atau Monas. Rapat besar itu dihadiri oleh kurang lebih 250 ribu masyarakat yang dipelopori oleh pemuda-pemuda Jakarta yang tergabung dalam Fan Aksi. Rahmat FND adalah kuril Jakarta untuk daerah Bekasi yang mengkomunikasikan kepada tokoh-tokoh pejuang Bekasi untuk menggerakkan rakyat Bekasi agar berpartisipasi dalam rapat akbar tersebut. Walhasil adalah perjalanan heroik yang telah terlupakan. Padahal ketika itu lebih dari 10 ribu pemuda Bekasi berjalan kaki menuju lapangan Ikada sejauh kurang lebih 27 km. Peristiwa lainnya yang terjadi adalah tanggal 23 November 1945, yaitu 13 hari setelah Perang Dasar di Surabaya antara rakyat melawan antara sekutu. Ketika itu, pesawat Dakota yang mengangkut 26 tentara sekutu mendarat darurat di Rawagatel Cakung. Sekarang adalah kawasan industri Pulau Gadung atau tepat jatuhnya di Mall Pulau Gadung Trade Center sekarang. Rahmat FND adalah sebagai palaku sejarah ketika itu yang bersama-sama pemuda lainnya menyerahkan tentara-tentara sekutu tersebut kepada pos TNI di Kampung Ujung Menteng, Desa Medan Satria Kabupaten Bekasi untuk kemudian dibawa ke markas TNI di Bekasi. Sekarang Polres Bekasi. Tapi, karena situasi sudah semakin panas, akhirnya tentara-tentara sekutu tersebut dieksekusi oleh para pejuang yang menyebabkan tentara sekutu marah besar. akibatnya rumah-rumah dari mulai Kampung Cakung hingga Kampung 200 di Alun-Alun Kota Bekasi dibakar oleh sekutu. Di periode inilah Rahmat FND ditunjuk sebagai Komandan Laskar Barisan Banteng Bekasi oleh kantor pusat Barisan Banteng yang ketika itu bermarkas di Menteng 31 Jakarta. Anggota-anggota Laskar Banteng Rahmat FND ketika itu hanya baru dari pemuda-pemuda Cakung dan sekitarnya antara lain Pulau Gadung, Kampung Pengiringan, Kampung Ujung Menteng, dan sekitarnya. 21 Juli hingga 5 Agustus 1947 adalah agresi militer Belanda pertama yang mengharuskan rakyat mengungsi dari medan pertempuran tidak terkecuali penduduk Kampung Cakung sebagai batas kota yang sangat rawan. Mereka semuanya mengungsi ke arah timur. Pengusungan wilayah Cakung dan sekitarnya adalah atas perintah Jenderal Sudirman untuk meminimalkan korban akibat kemungkinan keganasan agresi militer pertama itu dimana kemudian yang menjaga wilayah Cakung adalah hanya tentara. Sementara Laskar-Laskar yang sudah terbentuk diminta untuk bertahan di daerah-daerah basis seperti di Cilengsi, Keranji, Bekasi, dan Kerawang secara berantai. Rahmat Epeni dan istrinya Iswaini adalah orang terakhir yang keluar dari Cakung karena harus menunggu rapat para pejuang di Jakarta yang dihadirinya di Menteng 31 Jakarta atau sekarang yang dikenal sebagai gedung Juang 45. Sementara itu anggota-anggota Laskarnya yang berasal dari Cakung beserta keluarga masing-masing sudah mengungsi ke wilayah Cikarang. Tujuan Rahmat Epeni dan istrinya adalah kampung Jagawana Cikarang Utara yaitu ke rumah Uwak atau abang dari ayah istrinya di Jagawana bernama Solihin yang kemudian rumah tersebut menjadi markasnya. Mereka menuju Jagawana mengambil jalur kampung melewati jalur kampung bagian Utara untuk menghindari mata-mata Belanda yang melintasi sawah dan rawa-rawa yang luas. Tiba-tiba terdengar suara Siap! Yaitu ketika mereka tidak masuk suatu kampung di Bekasi Utara dan baru saja keluar dari persawahan. Mereka mendengar teriakan Siap yang merupakan isarat bahasa perang ketika itu yaitu menandakan bahwa Belanda telah di depan mata. Rahmat Ependi dan istrinya ditangkap oleh penduduk kampung karena dianggap mata-mata Belanda. Rahmat Ependi sudah berusaha untuk menjelaskan dengan menunjukkan surat-surat bahwa dirinya adalah pejuang kemerdekaan yang dikeluarkan Jakarta karena ternyata semua dari mereka buta huruf tidak bisa membaca. Rahmat Ependi pun dan istrinya akhirnya pasrah. Mungkin mereka akan dibunuh sebagai mata-mata Belanda yang memang ketika itu hukuman rakyatnya adalah mati terhina. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!